Melalui media sosial X at stillmol underscore in menuliskan Brand cheaper saudara yang menyerang pusat data nasional di Indonesia menjanjikan akan memberikan kunci deskripsi gratis hari ini. Dan hal ini diposting melalui forum di sosial media X at stillmol underscore in yang menuliskan This Wednesday will give you the keys for free. We hope that our attack made it clear to you how important it is to finance the industry and recruit qualified specialists. Our attack did not carry a political context, only a panthas with post payment. Citizen of Indonesia, we apologize for the fact that it affected everyone. Yang artinya Rabu ini kami akan memberikan Anda kunci secara gratis. Kami berharap serangan ini menjelaskan betapa pentingnya membiayai industri dan merekrut spesialis yang memenuhi syarat. Serangan kami tidak punya muatan politis, hanya sebatas penetration testing diakhiri dengan pembayaran. Kami mohon maaf kepada warga negara Indonesia karena memengaruhi semua pihak. Sementara Menkop Olukam, Hadi Cahayanto sebut layanan pusat data nasional sementara aktif kembali mulai Juli. Hadi tegaskan seluruh layanan publik telah kembali normal. Bapak Presiden, agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada bulan Juli tahun 2024. Dari hasil rapat koordinasi dapat saya simpulkan bahwa untuk pelayanan menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli tahun 2024. Dan di-backup oleh call site yang ada di Batam. Tenan atau kementerian juga harus memiliki backup. Ini mandatori, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional, pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada backup. Terima kasih.